selamat menikmati 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 dengan besarnya ya jadi kalau saya 6 cm dari pinggiran ini 6 cm nah semua diukur sama depan belakang kanan dan kiri nanti ini untuk batasan terakhir untuk tangannya di sini nantinya ya jadi buat teman-teman yang belum tahu cara menjadiknya seperti ini di tangannya itu nggak sampai ketek bawah ya cuman berhenti sampai di sini nantinya oke nah ini ada permasalahan panjang teman-teman ya kan harus dikerut dulu nah kita akan memanfaatkan sepatu kerut ini temen-temen jadi bagian yang melengkung ini akan saya kerut supaya panjangnya itu jadi sependek ini sepedek apa berkurang seperti ini ya cukup buat ini bentar saya puntir dulu ini kan buat teman-teman yang menggunakan sepatu seperti saya ya sudah pernah beli atau memiliki P952 ini sangat simpel buat membuat kerutan bagian yang ini Oh ya saya lupa bentar saya balikan dulu ya kembalikan dulu saya mau lipat dulu temen-temen ini obasanya jadi sepatu ini sepatu portablenya bisa diganti untuk menjadi sepatu kerut ya kalau bagiannya belakangnya saya putar kalau ini menjadi sepatu biasa jadi biasa ini bagiannya tadi saya obas saya lipat dulu temen-temen karena ini ujung tangannya ya nah seperti ini selanjutnya akan saya kerut saya putar sepatunya ini oke saya kerut jadi ini bagian belakangnya agak naik jadinya ya nungging gitu ya nah supaya menghasilkan efek kerut yang bagus maksimal setelan ini temen-temen bagian sini mesin saya jarangkan ini kan atasnya angka 2 nih jadi supaya nanti maksimal diputer ke arah kiri menenggati angkat yang besar pokoknya ya jadi biar jarang kemudian pada saat menjahitan saya tahan bagian belakangnya saya tahan ini kan saya coba jalankan nah ini saya papatkan ya biar pepat gitu ini ya nanti dia mengkerut kerutnya itu bagus jadi di jarangkan sepatunya saya jalan langkah benangnya ya kemudian ditahan nanti dia bisa mengkerut seperti ini nah seperti ini hasilnya oke saya mau cek dulu nah ini sepertinya terlalu apa mengkerut ya ntar dulu saya agak tarik sedikit saya supaya tujuannya adalah pas seperti ini nah ini masih kekurang panjang saya tarik kali sedikit gak apa-apa teman-teman tujuannya supaya pas selebar ini jadi jangan terlalu mengerut juga oke saya rasa cukup nah satunya saya ulangi lagi lakukan hal yang sama karena tadi efeknya terlalu pendek ya teman-teman ya saya mau coba bagian setelan ini eh saya kembalikan sedikit jadi biar gak terlalu jarang ya ini saya putar sedikit agak rempet setelan langkahnya kemudian saya menekan bagian belakangnya jangan terlalu kenceng jadi supaya tadi kan eh dari yang pertama tadi terlalu apa namanya mengkerut ya pincinya seperti itu teman-teman ini alat bantu tapi kita juga harus main filling juga ya teman-teman ya dan memang perlu percobaan juga oke nah seperti ini saya akan cek lagi kali ini gak terlalu pendek sepertinya saya coba paskan pada sisi ini masih kurang juga sedikit maka saya akali ditarik saja gak apa-apa teman-teman ini bisa diakali nah sudah cukup ya jadi batas antara ini sampai sini ketemu bagian yang tadi juga eh disamakan diratakan juga ini bisa ya di bagian mengkerutnya bisa digeser-geser diatur sedemikian rupa ya oke mulai saya jahit sebelum menjahit jangan lupa sepatu ini dibalikan lagi ya dikembalikan maksud saya ya posisinya supaya normal jadi ininya bagian bautnya diputar lagi nah ini tujuannya supaya ininya bisa pulih lagi gak nungging seperti ini nah setelah sepatu sudah dibalikan ke kondisi semula ke keadaan jahit biasa ya setelan biasa jahit kan saya mulai menjahit seperti ini teman nah mulanya dari titik ini yang sudah saya tandai oke kita jahit normal satu senti atau satu setengah seperti ini sambil kita paskan posisinya kita jahit oke seperti ini tangannya ya saya pasang lagi bagian sisi satunya oh ya untuk menjahit ini jangan lupa teman-teman tadi saya lupa ini kampuhnya saya arahkan ke bagian belakang sisi belakang ya maka bagian satunya juga sama ini saya arahkan ke bagian belakang nantinya boleh dijahit dulu atau pokoknya di yang penting teman-teman tahu arahnya ke belakang kalau ke belakang ke belakang semua ya biar simetri oke posisikan pas di pembatas tadi ini kurang menggeret teman-teman kurang ada kerutan saya akali kasih kerutan sedikit nah kalau bagian yang kira-kiranya kerutan terlalu banyak saya agak tarik sedikit jadi supaya merata ya kerutannya menjahit seperti ini sangat gampang teman-teman ya saya agak lama karena sambil menerangkan ya kalau langsung sebenarnya enggak seberapa lama ya nah kira-kira seperti ini nanti bentuknya saya tunjukkan kira-kira bentuk tangannya ya ini badan kerungannya ini tangannya seperti ini belum apa-apa ya teman-teman ya kita lanjutkan tahapan selanjutnya oke setelah pemasangan tangan kita akan lanjutkan untuk penjahitan bagian yang kita obras dulu untuk tangannya saya obras dulu ya jadi yang kita ini tadi saya obras dulu seperti ini ini bagian kerung lengan tadi saya obras ini yang bagian tangan ini tadi di bagian bawah ya seperti ini boleh dibalik ini saya hanya untuk memudahkan saja posisinya ya ini ini yang ini 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 oke setelah bagian kerung tangan tadi kita obras kita akan setik teman-teman setik itu tujuannya atau dilipat ya ini kan ada ini bagian ketiak nanti ini kelihatan tapi saya akan lipat seperti ini tapi saya akan menjahitnya cuma sampai sini aja ini saya tunjukkan caranya dari bagian yang ini ini tangan ini ketek ya ini kalau ini ketek ketiak ya nah dilipat 1 cm kita jahit seperti ini ini hanya untuk merapikan saja teman-teman nah menjahitnya cukup sampai sini saja dimatikan tidak usah sampai atas teman-teman karena kalau untuk baju anak-anak terlalu banyak setik juga saya pikir kurang bagus ya kalau misalkan sampai sini ke bahunya bagian yang sisi satu juga sama kita lakukan hal yang sama ya kalau ini mulai saya dari bagian atasnya tujuannya hanya untuk melipat saja sebenarnya ada opsi lain kalau enggak seperti ini ya boleh dikasih bisban itu lebih rapi tapi kalau buat teman-teman yang masih pemula seperti ini cukup ya sudah lumayan rapi lah ya tapi kalau bisban nanti agak lama kalau untuk bagian tangan nah jadi hasilnya seperti ini saya tunjukkan ini ya tangannya ini bagian ketiaknya belum dijahit teman-teman oke nanti ini ada benang lawer oke saya lakukan hal yang sama bagian ketiak ini untuk sisi satunya saya jahit lagi sampai sini cukup saya lanjutkan ke sisi seberangnya satunya lagi ini nah ini saya jahit lagi teman-teman bagian sisi satunya sisa potongan benang dirapikan sisa benangnya ya ini nah setelah bagian ketiak kita lipat atau dilipat ya keceknya selanjutnya dijahit teman-teman bagian sampingnya bentar saya tunjukkan lagi supaya kelihatan oh ini agak kecil soalnya ya nah seperti ini ini dari si dalam ya teman-teman ya tinggal saya jahit lagi bagian samping-sampingnya jadi ini badan ini kan badan belakang ya antara badan depan kita jahit sampingnya sampingnya kita jahit ya seperti ini jahit 1,5 cm ya seperti ini biasa sisi satunya juga sama saya jahit lagi sisi satunya juga sama nah jadi ini sudah hampir jadi teman-teman ya ini sisi atas tinggal kita pasang ilis selanjutnya kita akan satukan dengan bagian roknya teman-teman ini potongan roknya ya ini roknya kan panjang nanti kita akan kerut dan kita satukan dengan bagian bawahnya jadi nanti ini coba saya rentangkan ini nah ini satu lembaran nanti kita akan jahit jadi ini kita kerut dulu baru kita satukan dengan bagian atas oke saya lanjutkan ini potongan roknya sisi atasnya disesuaikan ya teman-teman ya kita akan saya kerut dulu saya putar lagi sepatu kerutnya ini biar posisi settingan pas keadaan kerut saya juga setelanya saya akan renggangkan setelan ini ya telangkah jarumnya oke yang ini ya kira-kira pas oke saya mulai untuk membuat kerutan pada potongan rok ini untuk membuat kerutan seperti ini ada beberapa cara ya menggunakan sepatu kerut khusus kalau ini kan sepatu kerut tapi dia portable sekaligus menjahit saya juga sudah pernah posting dulu ya atau menggunakan jarum pentul diselipkan di bagian ini sepatu jahitnya nah juga saya sudah tunjukkan triknya teman-teman kalau ini ya kebiasaan saya menggunakan sepatu ini ya lebih praktis menurut saya tidak usah mengganti-ganti nah seperti ini hasilnya kerutanya kita lihat oke saya akan coba paskan dulu dengan bagian atasnya teman-teman apakah cukup atau jangan-jangan kurang nah ini ternyata saya ngerutnya terlalu apa namanya terlalu mengkeret gitu ya saya akan coba rentangkan lagi biar apa namanya sama ya sesuai kebutuhan saja kalau terlalu banyak juga nanti apa namanya ya nggak nyampe gitu ya saya agak tarik-tarik dulu nah ini saya mengakali supaya panjangnya itu sama dengan bagian badannya tapi kalau misalkan kerutannya teman-teman ternyata masih kurang ya dikerut lagi ditimpa lagi ya caranya tinggal diulang lagi ditimpa bekas kerutan tadi supaya mengkerut nah setelah sudah diperkirakan panjang antara kerutan ini dengan bagian rok itu sudah sama oke saya seperti ini ya lepaskan dulu ya udah tinggal kurang dikit tapi nanti bisa diakali tinggal kita jahit satukan ini sisi luar teman-teman sisi luar bagian rok ini sialemnya kalau ini sisi luarnya jadi ini jadi jahitnya seperti ini ini dari bagian belakang oh iya saya lupa ini sepatunya saya kembalikan lagi ini kalau nggak kembalikan nanti mengkerut jahitannya oke saya jahit seperti biasa ya jadi satukan antara rok ini yang sudah dikerut ini dengan bagian eh badan terima kasih terima kasih Nah ini ada kelebihan sedikit teman-teman Tapi tidak apa-apa Tinggal diakali saja Didorong sedikit tidak apa-apa Supaya hasilnya Pas gitu ya Tidak sisa Oke selanjutnya Tinggal diobras Bagian pinggangnya Jadi seperti itu Ini tadi saya belum obras Bagian pinggangnya Oke ini tampak dari luar belakang teman-teman Ini belum ada slating Sekali lagi untuk slating nanti pasangnya itu terakhir Setelah video ini Saya akan lanjutkan Ini nanti untuk pembuatan leher dulu ya List leher maksud saya ya Ini kemudian dilanjutkan Untuk pemasangan slatingnya Oke Saya rasa cukup sekian Kita akan lanjutkan pada video berikutnya Saya Sumanto Dari Jambal Studio Terima kasih untuk atensinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!